ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Angga Guistirawan dari kelas 2 mesin A oke kali ini kita akan menggambar dari 3D import nah ini kita gambar dapat gambarnya dari solid oke kita langsung saja gambar di AutoCAD oke yang pertama mari kita buat garis dengan panjang yaitu garis lurus panjang empat setelah itu buat garis tarik garis ke samping sepanjang 28 kebawahnya yaitu 41 kesamping lagi yaitu 44 keatasnya itu adalah 6 sampingnya 31 keatas juga 31 lalu ini sejajar dengan ini oke setelah itu mari kita buat fillet disini ada filletnya kita klik fillet radiusnya berapa kita kasih 5 bagian yang sini 5 oke kita fillet lagi radiusnya kita rubah menjadi 2 klik lagi bagaimana oke setelah itu kita oh iya ada chamber satu lagi lupa oke setelah itu kita buat kita akan revolve tapi sebelumnya kita join terlebih dahulu apakah bisa semuanya ada yang tidak bisa ini harus kita pakai poliline terlebih dahulu kita tarik double garis kita deketin oke tarik garis lagi kita bikin garis double eh salah ulangi ulangi kita bikin polyline lagi tidak bisa coba kita join lagi nampaknya ada yang belum nah apa bisa alhamdulillah bisa setelah itu kita buat garis tarik garis lurus untuk sumbunya kita buat garis sejauh itu diameter yang sepanjang 10 oke setelah itu kita revolve revolve sebenarnya pilih yang mau direvolve enter nah klik garisnya tarik oh ulangi ulangi tapi tidak boleh digerak gerak revolve lagi ini revolve klik full revolve revolve oke enter garis tarik nah oke ini sudah hampir jadi lihat isometriknya nah seperti ini ya lihat oke realistiknya nah seperti ini dia untuknya nah dia bolong oke setelah itu kita buat nah lubang disininya oke kita hadapkan dia di bagian sebelah kanan nah kita rubah lagi agar memudahkan setelah itu ini garisnya kita hapus dulu oke setelah itu kita buat garis bantu sejauh 30 kita lihat dia peletakannya apakah sudah benar kan salah kita buat garis lagi ini sejauh 30 oke ini kita habis dulu setelah itu kita dihadapkan kerai-kerai ini kita buat lingkaran kecilnya dengan diameter 3 eh diameter 6 diameter 6 ini coba kita ekstrub ekstrub kesana sudah full kita balik balik teman-teman kita balikin lagi kebalik undo undo nah kita ekstrub 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 pilih lingkarannya enter udah kan kesana 100 saja biar bulung setelah itu ini kita polar array array polar klik objeknya enter pilih garis sumbunya acuan lubangannya kita kasih 4 nah oke oke setelah itu kita lihat coba nah cakep setelah itu kita lihat coba nah subscribe pilih pilih objeknya pilih pilih apakah bisa ah tidak bisa tapi jangan di array dia tidak mau kita coba mirror saja mirror kita mirror kita mirror pilih objek enter ok ini kita buat garis lagi nih terpaksa manual 30 30 main lagi 30 lagi 30 lagi ok ok setelah itu kita buat lingkaran lagi dengan diameter 6 kita buat lagi dengan diameter 6 ok 6 ok setelah itu kita extrude manual lagi extrude 100 setelah itu kita substrat Apakah bisa Enter Klik objeknya Satu-satu Sudah Oke Sudah menjadi Mantap ini Mendanya Kita lihat di realistik Sangat-sangat realistik Kita lihat Seperti ini Oke Sudah Setelah itu Kita save Jangan lupa Untuk kita save Save Nah Save-nya Kita tulis nama Tugas puas Karena ini untuk tugas puas Tugas puas Nah Untuk formatnya Kita pakai AutoCAD 2010 Agar bisa dibuka Di Mastercam X5 Oke Sudah Ini Bagian Dari Gambarnya Sudah jadi di AutoCAD Nanti kita masuk ke Bagian Mastercam Oke Oke Setelah itu Setelah membuat Partnya di AutoCAD Kita masuk ke Mastercam X5 Oke Kita buka File-nya yang tadi Kita buat Tadi di mana Itu dia Cari file-nya Nah ini tugas puas 22 Oke Tidak terlihat Kita klik kanan Lalu Fit Nah ini dia Gambarnya Setelah itu Kita Move to Origin Agar dia Di center Move to Origin Pilih Yang Ini Oke Dia hilang lagi Lihat topnya Pandangan top Setelah itu Fit lagi Nah ini dia Kita klik F9 Untuk Memperlihatkan Garis sumbu Setelah itu Kita lihat dulu Nah Jadi disini Setelah itu Kita akan Membuat Mold Atau cetakannya Kita buat Rectangle dulu Rectangle Nah Ukurannya Kita kasih 150 Kali 150 10 Kali 150 Oke Setelah itu Ini rectangle Kita Extrude Solid Extrude Pilih Garisnya Kotaknya Centang Panjang Kebawahnya Kita kasih 40 Aja 30 30 Gak apa 30 Oke Eh Salah Dia ngadepnya Kebawah Bukan Keatas Kita Ulangi Kita Extrude Pilih Centang Nih Caranya Cetup Mantap Dia 30 Oke Mamen Seperti ini Setelah itu Kita Kita Ini dia Namanya Bolehan Remove Pilih Pertama Pilih Kotakannya Setelah itu Pilih Bendanya Oke Enter Kita Lihat Realistiknya Nah Seperti ini Dia Bentukannya Oke Seperti ini Seperti ini Lalu Kita Buat Programnya Di Mesin Mealing Kita Buat Tulpet Oh Kita Ini Dulu Stock Setup Stock Setup All Solid Pilih All Solid Centang Setelah Centang Kita Pilih Tulpet Ini Makenya Adalah Pocket Klik Nah Pilih Yang Ini Lalu Yang Pilih Pilih Bagian Yaitu Yang Ini Permukaan 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 Diganti terlebih dahulu Oke Centang Kita Pilih Lagi Lampu Dia Tidak Mau Oh Salah Pencet Yang Dulu Pilih Yang Selain Mau Dia Lingkar Ah Salah Ini Ternyata Kita Ulangi Tulpet Pilih Pocket Centang Pilih Yang Ini Terus Ini Hilangkan Ini Pilih Yang Ini Oke Setelah Itu Klik Yang Bukan Ingin Dimakan Nah Oke Kita Klik Centang Tunggu Beberapa Saat Setelah Itu Kita Pilih Tulnya Makenya Itu Adalah Flat End Wheel Dengan 8 Diameter 8 Saja 8 Kat Per Meter Rogging Pakainya Yang Terus Spiral Dip Of Cut Kita Kasih 5 Kebesaran Kasih 2 Saja Oke Dip Kita Kasih Sampai Adalah Itu Sampai Oke Oke Kita Centang Oke Coba Kita Lihat Kita Lihat Kita Simulasi Terlebih Dahulu Kita Play Masih ada Yang Sisa Ternyata Tulnya Kurang Besar Kita Close Dulu Parameternya Ganti Parameternya Tadi Adalah Ditul Ini Kita Ganti 9 Ini kita Hapus Delete Oke Centang Centang Kita Play Lagi Oke Nah Ini dia Pas Pas Mantap Ini Namanya Oke Moldnya Ini Lagi Dalam Proses Nah Seperti Ini Kita Cetakan Mold Bagian Bawah Ini Oke Setelah itu Kita Buat Garis Dulu Kita Buat Garis Untuk Itu Untuk Masuk Aliran Masuk Kita Letakkan Disini Aja Disini Oke Kita Buat Lingkaran Diameternya Kita Kasih 5 Aja 5 Oke Setelah itu Kita Drill Dia Tulpe Kita Drill Kita Pilih Oke Tunggu Sebentar Tulnya Tadi Diameternya 5 Pilih Yang Drill Oke Beralih Tool Drill Dengan Diameter 5 Oke Centang Kita Bagi Apply Oh Linkingnya Belum Parameter Untuk Linking Belum Dimainkan Linking Parameter Deep Tip Tip Coba Kita Kasih Tadi Kan 40 Minus 40 Coba Kita Play Wah Hei Oke Sudah Bolong Dia Bolong Ya Teman Bolong Bolong Mantap Dia Untuk Aliran Masuknya Oke Kita Play Play Semua Coba Kok Tak Bisa Kenapa Dia Tak Mau Play Oh Terbalik Suwe Pantesan Dia Tidak Terlihat Oke Kita Tunggu Ini Lagi Proses Buatan Mode Satu Untuk Drill Kita Balik Nah Bolong Oke Josh Josh Gandos Setelah Itu Kita Dapatkan G-Code Ya Kita Dapatkan G-Code Kita Centang NC Kita Save Di Mana Minister Camp Eh Jangan Susah Dicari Dokumen Itu Adalah NC Mode 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 Oke Kita Save Tara Oke Setelah Kita Bikin Mode 1 Kita Membuat Mode 2 Mode Yang Bagian Atas Kita Open File Yang Tadi Di Dokumen Ya Mas 22 Kita Buka Untuk Klik Feed Ini Dia Nguncung Kita Move To Origin Seperti Tadi Sama To Origin Tadi Kita Pilih Yang Ini Kita Topkan Kita Fit Nah Ini Sunggu Nampilkan Sumbu 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 Oke Setelah Itu Nah Tadi Kan Untuk Cetakan Yang Atas Nah Kita Sekarang Melakukan Yang Namanya Rotate X From Lalu Rotate Pilih Bundanya Enter Lalu Derajatnya 180 Kita Balik Ini Pilih Move Jangan Copy Nanti Dia Ada Oke Setelah Itu Kita Contoh Nah Seperti Ini Oke Kita Isometrik Lagi Seperti Tadi Kita Buat Rectangle Kembali Oke Ukurannya Kita Kita Samakan Saja Itu 150 Kali 150 150 150 Oke Slide Itu Sama Seperti Tadi Kita Extrude Ini Lagi Centang Nah Ini Kalau Ini Ini Baik Dulu Kasih Tebalnya 140 Karena Takut Dia Tidak Rapat Bawang Oke Centang Lagi Setelah Itu Sama Kita Lakukan Hal Yang Sama Itu Dengan Yang namanya Bolehan Remove Pilih Kotaknya Lalu Pilih Bendanya Enter Kita Lihat Nah Seperti Ini Oke Seperti Ini Tampilannya Dari Cetakan Pembot Yang Kedua Setelah Itu Kita Buat Program Mantap Kita Buat Program Tool Pad Lalu Kita Pilih Pocket Lagi Sama Pilih Pilih Setelah Itu Kita Pilih Yang Pes Cari Bawa Pilih Dulu Nah Oke Kita Buat Centang Tunggu Terlebih Dah Kita Pilih Tunggu Filter 6 Diameter 4 Oke 4 Parameter Malu Gini Kita Kasih To Spiral Dip Of Cut Kita Kasih 2 Sama Linking Parameternya Untuk Dip Dalam Kita Kasih Dalam Tarik Tarik Sini Nah Oke Kita Sini Kasih Gas Betul So Sini Sini Seperti Ini Sini Sini play nah seperti ini oke oke setelah itu kita buat yang satunya pilih fill pad lagi pocket lagi kita cari ini across overlap nah oke tunggu sementara nah setelah itu toolnya kita pilih lagi tadi diameter 64 ya sekarang itu lebih kecil kita kasih diameter 2 oke centang kita ternyata loggingnya pakai yang terus pengiran bit of card kita kasih 2 linking parameter nah kita kasih lagi linking parameter nya kita cari linking parameter oke oke kita lihat guys kita play oke 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 mantap coba kita play setelah itu kita berkali setelah itu kita berkali setelah itu setelah itu kita dapatkan jcode nya jcode nya untuk mold yang kedua oke di jcode centang tadi itu naruhnya di dokumen c c n n c n c c n c n n n n n kita tunggu sementara nah ini dia muncul jiketnya untuk mode yang kedua oke sudah jadi mode 1 dan mode 2 cetakannya tadi part yang dia sudah oke mungkin sekian video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf untuk tugas puas kali ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh